Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, siang, sore, malam semuanya yang lagi nontonin podcast kita. Halo, kita adalah mahasiswa ilmu komunikasi UPn Petren Jakarta. Jadi disini tuh kita pengen ngebahas tentang suatu film yang super duper, perkenal banget, dan famous banget. Dan bahkan nih ya, film ini tuh bisa menangin Oscar. Wow, keren banget sih. Apalagi kalau bukan film Parasite dari Korea Selatan. Nah, tapi disini tuh kita pengen ngebahas tentang suatu hal yang anti-nestream banget. Karena kan ya, biasanya nih, orang-orang kalau nontonin film, mereka tuh kayak ngejelasin tentang alu ceritanya, atau bahkan kayak nge-review filmnya gitu loh. Tapi tuh disini kita bener-bener anti-nestream banget. Karena kita tuh pengen ngebahas tentang ekonomi politik dari film Parasite. Wow, bener-bener anti-nestream banget loh. Oke nih, sebelum kita ngebahas tentang hal menarik nih dari film ini, kayak tuh enaknya, atau lebih afdolnya, kita tuh kenal lagi sama orang-orang yang pengen ngebahas tentang film ini. Oke, pertama dari gue dulu, halo, nama gue Oktav Fidira Putri. Gue biasa dipanggil Oktav, nip akhir gue 012. Halo, gue Muhammad Raya Amin, orang-orang biasa manggil gue Raihan, dengan nip akhiran 011. Halo semuanya, nama gue Anin Bita Yumul Zera, biasa dipanggil Anin, dengan nip akhir 013. Halo, nama gue Muhammad Zafarezi, biasa dipanggil Zidan, dengan nip 014. Dan yang terakhir ada gue, nama gue Muhammad Fidira Nisamuddin, orang-orang biasa panggil gue Wantec. Nip akhir gue 015. Next. Oke, setelah nih udah kenalan sama orang-orang yang pengen ngebahas tentang film ini, karena kan kita pengen ngebahas tentang ekonomi politik nih dari film Parasite, tapi tuh kayak anaknya tuh kita tahu dulu nih, film Parasite itu apa sih, atau kayak gimana sih nih jalan ceritanya. Nah, siapa tahu nih teman-teman ada yang mau ngejelasin, kira-kira film Parasite itu kayak gimana? Gue pengen jelasin kali ya Tab, kayak apa itu film Parasite. Oke, mungkin sebagian dari kalian mungkin ada yang tahu film Parasite, atau mungkin ada yang belum nih nonton film Parasite. Nah, jadi disini gue kayak bakal ngejelasin secara singkat, apa itu film Parasite, dan kayak dia menceritakan apa sih di film Parasite. Jadi, film Parasite adalah film yang berasal dari Korea Selatan, dan disudarai oleh Bung Jun-ho. Nah, film Parasite ini menceritakan tentang suatu kesenjangan ekonomi yang ada di Korea Selatan. Parasite ini menceritakan tentang suatu kesenjangan ekonomi yang ada di Korea Selatan. Bercerita tentang konflik besar yang muncul dari kesenjangan sosial antara keluarga kaya dan miskin. Nah, terus film ini bermula dari Gintek dan seluruh keluarganya yang pengangguran. Kayak mereka tinggal di sebuah basement yang kecil dan lembab, bahkan sinyal pun sangat sulit untuk ditemukan. Lalu, anak laki-laki Gintek yang bernama Kiwo nongkrong bareng teman-temannya, yaitu Min Hieu. Nah, Min Hieu ini bercerita kalau misalkan dia itu pengen banget pergi ke luar negeri dan meminta Kiwo untuk menggantikan menjadi tutor bahasa Inggris dari orang kaya. Nah, terus si Kiwo ini kayak memiliki gajah yang sangat besar gitu, kalau misalkan dia ngajar. Nah, terus Kiwo ini pun mulai bekerja sebagai tutor untuk anak perempuan yang kaya raya. Tetapi pada akhirnya kebohongan mereka pun terus berlanjut yang membuat suatu peristiwa tersebut tak terluga. Nah, film tersebut adalah kritik dari tajam terhadap masyarakat modern Korea Selatan. Dan sutradara Bung Junpu beralih ke banyak adegan di sekitar Seoul untuk menyoroti kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin. Kayak di seluruh kota di Korea Selatan. Perbedaan itu terlihat dari lingkungan lama di daerah kumuh dengan bata-bata yang hancur. Nah, film Farasite ini tayang pada perdana pada tanggal 21 Mei 2019 dan menjadi film Korea pertama yang berhasil menang di Piala Oscar. Wow, kalau dengar dari penjelasannya si Jidan tadi nih, udah jelas banget ya kalau misalnya film Farasite ini tuh benar-benar bagus banget gitu loh. Nah, kan tadi udah dijelasin nih sama Jidan tentang cerita-cerita film Farasite ini. Nah, mungkin nih dari teman-teman sekalian nih, ada nggak sih yang mau jelasin tentang kayak pandangan kalian nih tentang film Farasite itu kayak gimana? Kalau bisa jelasin sama satu? Mungkin gue dulu kali ya. Kalau dari sudut pandang pribadi gue, film ini kan kayak menceritakan, apa tuh namanya? kesenjangan keluarga kaya dengan keluarga miskin ya. Engendrenya ini horror komedi. Jadi, ada lucunya, ada juga seremnya. Awalnya sih ini film lucu-lucu aja. Tapi lama-lama jadi deep banget nih alurnya. Intinya kan di film ini tuh kayak ada perselesaian gitu. Pokoknya antara keluarga miskin dengan keluarga kaya. Langsung to the point aja. Yang gue dapat dari film ini, jadi kita tuh kayak diperingatkan untuk menghindari yang namanya menipo orang, memfitnah orang, maupun menjatuhkan kekaritasnya orang. Karena itu semua perbuatan yang keji dan sangat tidak patut untuk dicontoh. Ingat ya teman-teman, sepintar-pintarnya bangkai ditutupi, baunya bakalan tetap kecium. Kejahatan nggak mungkin selama-lamanya ditutupi. Suatu saat, pasti bakalan terungkap juga. Nah, mungkin itu pandangan dari gue. Mungkin yang lain. Ah, betul banget tuh pandangan dari lu. Nah, disini kayak gue mau nambahin nih pandangan gue terkait dari film tersebut. Menurut gue nih ya, film ini kayak cocok banget sama zaman sekarang nih, di mana kita bisa melihat kesenjangan sosial di masyarakat. Mulai dari keluarga yang kaya, sampai keluarga yang kurang mampu. Bahkan buat hidup sehari-hari mungkin susah gitu. Jadi banyak banget kayak pelajaran yang dapat diambil dari film tersebut. Pentingnya untuk kesesama manusia, agar selalu saling membantu. Nah, terus satu sama lain, dan lebih care lagi gitu, dengan lingkungan sekitar. Dan di film itu kita juga belajar bagaimana kita harus hidup di zaman yang sulit untuk bertahan hidup dan terus menjalankan kehidupan sehari-hari. Jadi, keren banget. Oke, sekarang disini gue mau nambahin pandangan pribadi gue terhadap film Parasite ini. Jadi sebelumnya gue mau bilang, kalau misalnya film Parasite ini tuh seru dan keren banget. Ya nggak sih? Gimana nggak keren? Orang udah sampai dapet penghargaan. Ya kan? Terus juga yang gue suka dari film ini, yaitu menyimpan sejumlah plot twist dan juga dari pertengahan film sampai akhir filmnya itu tuh menegangkan gitu loh guys. Dan di dalam film Parasite ini juga mengandung maknanya. Banyak banget maknanya yang terkandung di dalam film Parasite ini. Salah satunya adalah kesenjangan sosial dan ekonomi yang terjadi di Korea Selatan. Nah, kesenjangan sosial dan ekonomi di film Parasite ini dapat kita lihat dari gambaran kehidupan dua keluarga, yaitu keluarga Park dan keluarga Kim. Nah, gimana nih pandangan yang lain? Film ini tuh emang luar biasa banget ya. Nah, lalu. Kalau kita lihat lagi lebih teliti, bahwa film ini tuh memang sangat menggetarkan dunia sinias khususnya di pada tahun 2019 gitu ya. karena setahu bahwa film Parasite ini dengan sinematografinya yang sangat epic gitu ya. Lalu ceritanya sangat menarik nih. Tadi yang kayak dibilang teman-teman nih. Bahwa yang tadinya awal itu seruan, komedi. Wah, nyata akhir-akhir makin serem. Nah, jadi disini itu menggambarkan sisi gelap dari Korea Selatan. Selatan itu, di K-pop atau K-drama itu digambarkan bagi tempat-tempat yang romantis, tempat-tempat yang sangat indah, tempat-tempat yang penuh dengan teknologi. dan pada realitanya adalah itu sangat digambarkan dalam film ini. Jadi, sangat adanya jimpangan kursus elektronomi gitu loh, antara orang yang kaya. Ini sangatlah ada apa ya, jurang tajamnya lah seperti itu. dan Bong Joon-ho ini memang sangatlah jawai dalam mengemas film ini, dalam ekspektus film ini, sehingga mampu menarik empat biarlah Oscar pada tahun 2020. Luar biasa. Wow, keren banget ya. Kalau misalnya dari pandangan gue sendiri nih ya, karena kan gue tuh ngelain banyak ya nonton film Korea dan pas gue nonton film Korea Selatan ini tuh gue, jujur gue rada kaget gitu loh, karena ada film Korea yang ambil genre kaya gini dan jalan cerita itu bener-bener anti-man stream dan gak bisa ketebak banget. Bayangin lu lagi nonton asik-asik terus tiba-tiba di akhirnya tuh udah gini-gini kan, itu menurut gue tuh kayak anti-man stream banget gitu loh. Dan juga nih, kalau misalnya pesan dari filmnya itu bener-bener bisa diambil banget. Karena tuh jadi bisa tahu bahwa ada kesinyangan ekonomi, ada kesinyangan sosial yang bener-bener tuh sesulit itu buat diatasi. Bahkan nih ya, kalau misalnya dari film ini, kita tuh bisa tahu kalau suatu uang, suatu ekonomi itu tuh bisa membuat manusia tuh jadi egois gitu loh. Bahkan kan gila-gila ya kalau si orang-orang misteri itu tuh dia kayak ngebohongin demi dapet duit loh. Jadi kita kayak bisa tahu loh suatu hal kayak gitu. Oke nih, kan tadi udah ngasih banyak nih ya tentang apa ya, pandangan-pandangan kalian tentang film ini yang bener-bener bervariasi banget. Dan gue super-duper setuju kenapa bisa bervariasi karena film ini kan bener-bener bagus banget loh ya. Oke nih, kita kayaknya enaknya back to topic ngomongin tentang ekonomi politik dari film Teraside ini. Tapi sebelum kita bahas tentang ekonomi politik dari film Teraside, kita kayaknya harus menal dulu apa itu ekonomi politik. Mungkin disini teman-teman ada yang mau ngejelasin tentang apa itu ekonomi politik. Oke, disini gue bakal jelasin pengertian ekonomi politik menurut ahlinya. Dan disini gue mengambil Budi Harjo. Nah, menurut Budi Harjo, ekonomi politik adalah teori atau studi mengenai peran kebijakan publik dalam memberikan dampak terhadap kesejahteraan ekonomi dan sosial dalam hal politik. Dan juga dinyatakan bahwa ekonomi politik adalah ilmu yang membahas produksi dan perdagangan dan kaitannya dengan adat pemerintahan dan hukum. Ilmu ini membahas mengimplementasikan teori dan metode yang memberikan dampak terhadap sistem ekonomi sosial dan ekonomi yang berbeda dan berkembang seperti kapitalisme, sosialisme, dan sebagainya. Dan juga mengkaji bagaimana kebijakan publik dibuat dan dilaksanakan karena berbagai individu dan kelompok memiliki keperluan yang berbeda di suatu negara atau ekonomi yang berkembang. ekonomi politik dianggap merupakan kekhususan ilmu yang kompleks melingkup berbagai keperluan yang berpotensi untuk berkompetisi. Mungkin kalau dari gue itu gue dilanjut. Wih, mantap Wantec. Tadi teman kita ini Wantec udah ngejelasin pengertian ekonomi politik menurut ahlinya. Nah, kayaknya kurang lengkap gak sih kalau kita itu cuma tahu pengertian ekonomi politik menurut ahli. Nah, sekarang disini gue mau ngejelasin pengertian ekonomi politik secara umum. Gimana? Udah pada penasaran belum? Nah, kayaknya udah pada penasaran sih. Sangat-sangat. Nah, langsung aja ya gue bahas. Jadi, biasanya kalau kita ngomongin tentang ekonomi yang ada di pikiran kita itu pasti tentang produksi, konsumsi, atau bahkan ekspor dan impornya. Sedangkan kalau kita ngomongin tentang politik yang ada di otak kita itu pasti tentang negara, ideologi, atau bahkan pemerintahannya. Nah, dua kata yang secara empiris dan istilah ini sangat berbeda itu disatukan menjadi satu, yaitu ekonomi politik. Nah, dengan adanya kata ekonomi politik ini muncullah kajian-kajian baru yang membahas mengenai tindakan atau keputusan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan negaranya masing-masing. Jadi, kalau gue sederhanakan pengertian ekonomi politik secara umum itu gini guys, ekonomi politik adalah ilmu yang mempelajari dua disiplin ilmu yang berbeda yaitu ekonomi dan politik. Nah, di sini itu membahas mengenai kebijakan pemerintah di bidang ekonomi khususnya untuk kemakmuran masyarakat. Jadi gitu, gimana? Udah pada paham belum? Oke, ada yang mau lanjutin lagi nggak nih? Ada yang mau nabahin gitu? Boleh, boleh. Gue tambahin kali ya. Jadi, di ekonomi politik ini kan terbagi menjadi lima sistem ya. Jadi, itu yang pertama ada nasionalisme atau metantilisme. Nah, di sini itu negara sebagai aktor utamanya nih. Jadi, negara juga yang mengatur kegiatan dari perekonomiannya. Nah, lalu ada yang kedua itu ada ekonomi klasik. Nah, di sini itu pasar atau masyarakat sebagai aktor utamanya. gitu. Jadi, pada ekonomi klasik ini, pasar itu bebas untuk mengatur dirinya sendiri itu tanpa intervensi dari pihak manapun. Lalu, yang ketiga itu biaya produksinya sangatlah berpengaruh harga jual ataupun penggunaan dari suatu produk itu. yang ketiga ini ada namanya neongklasik. Berbeda dengan ekonomi klasik. Pada neongklasik ini, pasar memang tetap sebagai perutamanya, tetap sama. Namun, persepsi dari konsumen ini itu sangat berpengaruh terhadap harga ataupun terhadap value suatu dari harga dari barang tersebut. Jadi, akan berpengaruh ke harga dan juga penawarannya. Kita lanjut yang keempat ya. Jadi, yang keempatnya itu ada namanya Marxism. Jadi, pada sistem ekonomi ini, klas sosial itu sebagai terdiri dari aktor pada Marxism ini. Klas sosial itu sebagai aktor utamanya. Di sini itu menganggap partisme itu menganggap bahwa kapitalisme itu sebagai eksploitasi dari para pekerja. Jadi, kita tahu bahwa kapitalisme itu akan memperaup keuntungan susah mungkin dengan tidak mempertimbangkan kemanusiaan mungkin. Kita tahu mereka para bourgeois akan dengan leha-leha. Mereka akan dengan senang sebagai pemilik alat produksi. Sedangkan para proletar itu diharuskan untuk bekerja terus-menerus seperti kuda yang harus bekerja pokoknya atasannya. Dan dia mungkin tidak tahu para proletar ini apa yang akan dia dapatkan. Itu adalah berbuah kritik dari kapitalisme. Jadi, yang sudah jelas, marxisme ini terbagi menjadi kelas purjuis dan juga proletar. Dan biasanya ini akan ramai oleh penusaha swasta sebagai pemilik alat produksinya. Yang terakhir ini ada yang namanya ekonomi kapitalis. Berbeda dengan marxisme, ekonomi kapitalis ini negara lah yang memiliki alat produksi. Lalu juga harga ini ditentukan oleh negara, lalu juga minimnya intervensi dari negara. biasanya juga untuk harga ini itu ditentukan oleh kehendak pasar. Jadi, berbeda banget dengan marxisme. Kurang lebih seperti itu. Wow, kalau dari penjelasan kalian sih ya, itu benar-benar jadi paham banget apa itu ekonomi politik. Benar-benar super duper jelas banget. Oke, kita kayaknya harus masuk ke topik utama kita yaitu tentang ekonomi politik dari si film Tarasat ini. Nah, jadi dari apa yang udah kompok kita bahas nih, udah kita diskusiin juga. Jadi, ekonomi politik dari film Tarasat ini itu dia lebih condongnya ke kapitalis dan juga klasik. Nah, coba di sini siapa yang pengen jelasin alesan kenapa kita pilih ekonomi kapitalis dan juga klasik sebagai pendekatan ekonomi yang ada di film Tarasat? Nah, mungkin bisa kali ya gue coba mereview kenapa sih kita memilih Tarasat ini sebagai bahasan utama kita dalam bahasan ekonomi politik ini. Film yang disetradaya oleh Bong Joonho ini itu memang menggambarkan situasi sistem ekonomi kapitalis di Korea Selatan dengan menampilkan ketimpangan antara proletar dengan burjui. Di sini itu keluarga Kim sebagai proletar ya, sebagai yang pekerja itu harus mencari cara cerdas untuk kita selalu mendapatkan pekerjaan untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidupan. Namun, dengan sistem ekonomi kapitalis seperti ini, pasti akan selalu mencari cara untuk mendapatkan uang dengan cara apapun itu. Bisa saja dengan kecuri, mencumpet, atau dengan menjadi benar di keluarga orang kaya, bisa saja asalkan dia mendapatkan uang dan dia bisa memenuhi kebutuhannya, maka itu dalam dunia kapitalis. Nah, di sini itu ketimpangan sosial ekonominya memang sangat-sangat terlihat. Keluarga kaya yang penuh dengan fasilitas, akomodasi yang lengkap dengan segala kebutuhan yang berbaat tidak berbeda sekali dengan keluarga Kim yang berbeda yang sangat miskin. Rumah saja di bawah tanah, basement. Kadang kena banjir, kadang panas, susah untuk akomodasi dan juga sebagainya. Lalu, juga kita melalui pendekatan klasik. Pasar yang sempurna itu adalah ketika adanya penjual dan adanya pembeli. Berdasarkan kondisi pada film perasaan ini, keluarga miskin yaitu keluarga Kim dapat dianalogikan sebagai penjual dan pasang. Jadi, kesengsaraan yang mereka rasakan sebagai keluarga Kim ini itu adalah kondisi dari keluarga itu sendiri. Mereka tidak berusaha untuk keluar dari zona tersebut, namun, ada satu ketika. Ketika anak laki-lakinya itu mendapatkan tawaran pekerjaan di rumah keluarga kaya tersebut. Dari situ, semuanya berubah drastik. Dari anak laki-laki itu, dia mengajak kakaknya yang perempuan. Dari anak perempuan itu, mengajak bapaknya untuk menjadi supir. Dan terakhir, ibunya menjadi pembantu. Lengkap sudah, keluarganya berada di keluarga kaya. Dengan segala maksimal yang mereka butuhkan, semuanya ada di rumah tersebut. Ini sangatlah mengubah kehidupan mereka sekarang. Namun, tidak lepas dari itu, saking mereka menikmati kekayaan yang ada di rumah tersebut, mereka sampai lupa, dengan keadaan bahwa mereka itu seakan-akan menjadi selalu. Dan inilah yang harus diberantas. Bahwa, sebagai orang pekerja, kita juga harus tahu kondisi, kita harus tahu sikap gitu. Jangan sampai kita berikap semena-mena di bukan lingkungan kita gitu loh. Jadi, jangan sampai kita tidak semena-mena dalam hal apapun. Wow, dari yang tadi sudah jelas dengan Rehan nih, sudah jelas banget nih alasan kenapa kelompok kita ada diskusi dengan hati-hati itu. Nah, kalau menurut gue nih dari apa yang udah kita bahas, yang gue tangkap nih dari pembahasan kita itu adalah kalau film tersebut ini tuh benar-benar worth it dan bagus banget buat ditonton. Dan juga nih, menurut gue apa yang kita udah kerasin, ya emang penerbahan itu maksudnya ke dalam dunia sekapitalis dan juga kapasit ya. Nah, dengan alasan yang kita udah rehancurasi gitu. Nah, kayaknya emang udah cukup begini dulu ya pembahasan dari ekonomi politik dari film tersebut yang keras yang kita paparkan gitu loh. Nah, semoga apa yang udah kita paparkan ini bisa bermanfaat ya. Dan juga semoga nih ya nilai dasar-dasar ilmu politik itu bisa bagus loh ya benar-benar pembahasan ini. Oke nih, sekian dari kompos kita. kurang lebih mohon maaf. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.